Pemirsa sama halnya hampir di seluruh daerah di Sumatera Utara. Harga minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya pasar tradisional Dolok Sanggul, hingga kini masih tetap mahal, dengan harga jual per liternya mencapai 19.000 rupiah. Kenaikan harga minyak goreng ini pun sangat dikeluhkan para pedagang kecil. Selain langkah, harga minyak goreng di Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya di pasar tradisional Dolok Sanggul, hingga kini masih tergolong mahal, dan cukup membuat resah penjual dan pedagang kecil, khususnya gorengan. Meski pemerintah telah menetapkan HET tertinggi di harga 14.000 rupiah per liternya, namun pada kenyataannya, harga jual di pasaran masih mencapai 19.000 rupiah per liter, itu pun kadang sulit didapatkan alias langkah. Salah seorang pelaku UMKM pedagang gorengan, Remi Dewi Borusi Hotang, mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng, ditambah lagi harganya yang melambuk. Bahkan bila pun ada yang menjual minyak goreng, jumlah pembeliannya juga dibatasi, hingga pedagang kecil ini mengaku selalu kekurangan stok minyak. Yang ini Pak, gak ada minyak, susah kami nyarinya. Kalau kami nyarinya, dacernya dua, tasinya dua, kadang tiga. Itu pun susah kami ngapilnya Pak. Harganya gimana Bu? Harganya ada yang 18, ada yang 20, ada yang 19, gitu Pak. Sejauh ini apakah berpengaruh dengan kelangkan minyak goreng ini dengan harga jualan ibu? Tidak hanya pelaku UMKM, pedagang minyak goreng juga mengeluhkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, jumlah pembeli juga semakin menurun, yang juga berpengaruh terhadap penghasilan mereka setiap harinya. Tidak hanya di pasar tradisional, kelangkaan minyak goreng juga terjadi di sejumlah retail minimarket di Kabupaten Humbang, Hansundutan. Dari Kabupaten Humbang, Hansundutan, Aris Fernando Manalu, INews, melaporkan.